Perusahaan ataupun pengusaha yang terlambat membayarkan THR secara penuh pada pekerja siap-siap di denda 5% dari total THR. Selain denda, ada pula sanksi pembatasan kegiatan usaha hingga pembekuan usaha. THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Terkait dengan denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Melalui konferensi pers virtual pada Senin 12 April, Menaker Ida Fauzia mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran tunjangan hari raya THR keagamaan 2021 secara penuh atau tanpa dicicil. Hal ini mengingat sejak pandemi COVID-19, pemerintah telah memberikan berbagai bentuk dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak COVID-19. Ida menyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan pada pekerja ataupun buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Menteri Ida menegaskan pembayaran denda 5% ini tidak serta-merta menghapus kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR keagamaan pada pekerja maupun buruh, sehingga perusahaan tetap harus memenuhi kewajiban untuk memberikan THR. Sementara bagi pengusaha yang tidak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha. Ida menegaskan THR wajib diberikan kepada pekerja paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Beberapa hal, THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba. Kendati demikian, pemerintah memberikan kelonggaran bagi pengusaha yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan tak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan dapat membayar THR maksimal hamin satu lebaran. Dengan catatan, manajemen harus melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan terlebih dahulu serta membuka laporan keuangan 2 tahun terakhir secara transparan kepada pekerja. Tim Liputan CNN Indonesia